Sebelum lanjut tonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Orang-orang Majapahit memang mendapat pelayanan yang istimewa di Campa. Bukan hanya di Campa saja, beberapa daerah tetangga Campa, seperti Kambuja, Siam, Ayudhya Pura, Darmanagari, Marutma, Yawana, Rajapura, juga Singanagari, juga memperlakukan orang-orang Majapahit dengan sangat istimewa. Konon, kebesaran mereka memang sudah terkenal semenjak dulu. Cerita tentang orang-orang Majapahit yang pernah menghancurkan tentara Mongol dinasti Yuan yang hendak menguasai tanah Jawa, mau tidak mau membuat segan negeri-negeri tetangga terdekat. Tentara dinasti Yuan yang berhasil menaklukkan hampir seluruh daratan Asia, bahkan menjebol Kesultanan Bagdad di Timur Tengah, harus mundur dari Jawa. Belum lagi kabar santer terdengar bahwa tanah Jawa adalah tanah yang dipenuhi oleh orang-orang aneh yang penuh kesaktian. Dan kesaktian itu terbukti dengan berhasilnya hampir seluruh kepulauan Nusantara ditaklukkan oleh Majapahit. Kesultanan Samudera Pasai pun mengakui kesaktian Majapahit. Mungkin inilah yang menyebabkan beberapa orang Jawa agak pongah di beberapa tempat. Mereka sedikit jemawa dan merasa lebih tinggi derajatnya dibanding yang lainnya. Konon pula, suasana tanah Jawa tak beda jauh dengan campah, bahkan bisa dikatakan sangat mirip. Campah bagaikan Jawa kedua. Agama Siwa dan Buddha juga menjadi agama mayoritas di Jawa. Seperti halnya di Campah, struktur bangunan dan arsitekturnya, serta susunan pemerintahan keduanya nyaris mirip. Bahkan, bahasa nasional kedua wilayah itu sama, Samsekerta. Campah dan Jawa, ibarat buah semangka di belah dua. Adalah benar, jika leluhur Campah, Raden Srimara, atau Hounhoul, yang menikah dengan perempuan suku Yawana, putri Ponagar, dikatakan berasal dari Jawa. Ah, Jawa, haruskah aku kesana? Hati kecil Syekh Ibrahim Al-Akbar berbisik. Sejenak terlintas bayangan putranya, Maulana Ishaq, yang sudah lebih dahulu merantau ke Jawa. Pergi dengan tujuan mencari kabar keberadaan kakeknya, Syekh Jamaluddin Syekh Jalal. Serta menyiarkan Islam di sana. Lamunan Syekh Ibrahim terpecah ketika seorang prajurit pengawal raja, datang menghampiri tempat tunggu tamu negara. Sejenak prajurit itu memberikan sembah. Lantas menyampaikan laporan kepada pejabat penerima tamu. Sang pejabat setingkat menteri itu, lalu menyuruh prajurit pelapor undur diri. Kemudian tersenyum ramah kepada Syekh Ibrahim. Padul Karaja sudah berkenan menuju Paseban Dalam. Mari silahkan Syekh masuk Paseban Dalam. Tugas saya hanya sampai di sini. Assalamualaikum. Syekh Ibrahim menangkupkan kedua tangannya di depan dada sembari membalas salamnya. Sang pejabat segera undur diri. Syekh Ibrahim segera beranjak dari ruang tunggu diiringi Ali Murtazo. Mereka langsung masuk ke ruang dalam. Di ruang dalam istana, ruangan khusus untuk menerima tamu. Seseorang yang mengenakan mahkota emas duduk di sebelah kursi berukir indah. Di kanan dan kiri sosok itu, dua orang prajurit khusus mengapitnya. Dialah Raja Kautara, Cingkara. Di sebelah kanan Sang Raja, agak rendah sedikit. Tampak seorang berpakaian bangsawan Majapahit. Duduk dengan sikap gagah. Dapat dipastikan, dialah Raden Arya Bungah, utusan dari Jawa. Syekh Ibrahim beserta putranya segera mendekat. Keduanya menangkupkan tangan, memberikan sembah. Melihat kedatangan Syekh Ibrahim, Sang Raja bergegas beranjak dari kursi dan langsung menyambut kakak iparnya itu. Dipeluknya dia seketika. Kedua lelaki ini berpelukan sejenak. Tampak begitu akrab. Selamat datang kembali di Campa, Syekh, kata Raja Kautara. Beribu-ribu terima kasih, Adinda Raja, balas Syekh Ibrahim. Raja Kautara lantas mempersilahkan Syekh Ibrahim menuju tempat duduk di sebelah kiri singgah sananya. Syekh Ibrahim segera menuju kursi yang diperuntukkan baginya. Dengan tetap menangkupkan kedua tangan di depan dada. Menunggu Sang Raja duduk dulu di singgah sananya. Begitu Raja duduk kembali, Barulah dia menyusul duduk di kursinya. Ali Murtazo memilih tempat duduk yang berdampingan dengan ayahnya. Syekh Ibrahim kembali menangkupkan kedua tangan begitu telah duduk diikuti putranya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.